Hai hari ini kita bakal jelasin tentang virtual private network atau yang sering kita sebut dengan VPN apa itu VPN sebelum kita masuk ke materi di video ini kita bakal bahas ini nih VPN merupakan suatu koneksi antara satu jaringan dengan jaringan lain secara privat melalui jaringan internet disebut dengan virtual network karena VPN menggunakan jaringan internet sebagai media perantaranya alias koneksinya tidak secara langsung VPN dapat mengirim data antar dua komputer yang melewati jaringan publik sehingga seolah-olah terhubung secara point-to-point data dienkapsulasi dengan header yang berisi informasi routing untuk mendapatkan koneksi point-to-point sehingga data dapat melewati jaringan publik dan dapat mencapai akhir tujuan sedangkan untuk mendapatkan koneksi bersifat privat data yang dikirimkan harus dienkripsi terlebih dahulu untuk menjaga kekerahasiannya sehingga paket yang tertangkap ketika melewati jaringan publik tidak terbaca karena harus melewati proses dekrip proses enkapsulasi data sering disebut dengan tunneling dua jenis teknologi yang digunakan pada VPN satu tunneling dua encryption tunneling adalah dasar dari VPN untuk membuat suatu jaringan privat melalui jaringan internet dengan VPN seolah kita mampu menciptakan sebuah jaringan di dalam jaringan enkripsi satu teknologi enkripsi menjamin keamanan data yang melalui tunnel VPN dua data tidak mudah dibaca oleh orang lain yang bukan merupakan tujuan dari paket data tersebut tiga proses enkripsi dekripsi terjadi di pangkal dan ujung koneksi VPN empat pihak yang dituju harus memiliki kunci dekripsi yang telah ditentukan sebelumnya kamu dapat mengakses server kantor melalui VPN dimana saja entah itu di rumah atau di jalan secara aman meskipun kamu menggunakan infrastruktur jaringan internet dalam penggunaannya menurut pandangan user koneksi VPN merupakan koneksi point-to-point antara user komputer dengan server dan data terkirim di atas jaringan di dikit padahal tidak demikian empat kategori VPN satu provider professional VPN yaitu VPN yang dikelola oleh penyedia layanan dua trusted VPN yaitu sirkuit terpercaya yang disewakan penyedia layanan dan digunakan untuk berkomunikasi tanpa gangguan tiga secure VPN dengan keamanan menjadi lebih dari sebuah isu bagi pengguna enkripsi dan dekripsi digunakan pada kedua ujungnya untuk menjaga informasi yang dileverkan kesana kemari hal ini menjamin keamanan yang diperlukan empat hybrid VPN sebuah campuran dari VPN yang aman dan terpercaya seorang pelanggan mengontrol perbagian yang dilindungi dari VPN sedangkan penyedia seperti ISP menjamin aspek terpercaya pada pembahasan ini kita akan melihat manfaat VPN dari jenis-jenis VPN remote access VPN memungkinkan kita mengakses visual corporate kita dengan cara yang aman yaitu dengan cara membuat suatu tunneling melalui internet manfaatnya VPN bisa memberikan komunikasi yang aman dengan hak akses yang bisa disesuaikan menurut individu masing-masing user seperti untuk karyawan kontraktor atau business partner kedua mengurangi biaya komunikasi dan menaikkan fleksibilitas intranet konsep dari intranet adalah menyediakan sirkuit virtual antara kantor-kantor organisasi melalui internet sirkuit virtual tersebut dibangun menggunakan internet penyedia layanan IP frame relay atau jaringan ATM manfaatnya satu mengurangi biaya bandwidth one dua fleksibel topologi tiga menghindari kemacetan dengan menggunakan lalu lintas manajemen bandwidth shaping nah tadi kita udah belajarkan tentang pengertian jenis jenis cpn dan manfaatnya sekarang kita lihat yuk apa aja kriteria VPN 5 kriteria VPN 1. user authentication 2. address management 3. data encryption 4. key management dan yang kelima multi-protocol support user authentication VPN harus mampu mengklarifikasi identitas klien serta membatasi hak ases user sesuai dengan otoritasnya VPN juga dituntut mampu memantau aktivitas klien tentang masalah waktu, kapan, dimana, dan berapa lama seorang klien mengakses jaringan serta jenis resource yang diaksesnya adres management VPN harus dapat menyantumkan adres klien pada internet dan memastikan alamat adres tersebut tetap rahasia data encryption data yang melewati jaringan harus dibuat agar tidak dapat dibaca oleh pihak-pihak atau klien yang tidak pewarna key management VPN harus mampu membuat dan memperbarui encryption key untuk server dan klien multi-protocol support VPN harus mampu menangani berbagai macam protokol dalam jaringan publik seperti IP, IPX, dan sebagainya cara kerja VPN VPN membutuhkan sebuah server yang berfungsi sebagai penghubung antar PC PC ini berupa komputer dengan aplikasi VPN server atau sebuah router yang kedua untuk memulai sebuah koneksi komputer dengan aplikasi VPN client mengontak server VPN VPN server kemudian memverifikasi username dan passwordnya dan apabila berhasil maka VPN server memberikan IP address baru pada komputer klien dan selanjutnya sebuah koneksi akan terbuka fungsi kerahasiaan VPN menggunakan metode enkripsi untuk mengacak data yang lewat dengan adanya teknologi enkripsi itu keamanan data menjadi lebih terjamin fungsi keutuhan data pada VPN terdapat teknologi yang dapat menjaga keutuhan data mulai dari data dikirim hingga data sampai di tempat tujuan fungsi otentikasi sumber VPN menjamin semua data yang dikirim dan diterima berasal dari sumber yang seharusnya tidak ada data yang dipaksikan atau dikirim oleh pihak-pihak lain kelebihan dan kekurangan VPN kelebihannya dapat dijadikan sebagai solusi biaya yang lebih efektif untuk suatu organisasi atau bisnis yang cukup besar dengan fasilitas jaringan komputer kosong dapat meningkatkan mobilitas dari suatu organisasi atau bisnis kekurangan VPN karena penyediaan akses ke pegawai secara global faktor keamanan menjadi suatu risiko hal tersebut dapat menempatkan informasi yang sensitif dari organisasi ataupun perusahaan dapat diakses secara global Jangan lupa subscribe dan like ya bye 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 bye